A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Jama'ah mitz rahimah qulullah Alhamdulillah terdapat pertanyaan yang menanyakan tentang Kami bacakan Ustad mohon dijelaskan bagaimana hukum bekerja menjadi pegawai bank Baik terima kasih atas pertanyaannya Kami akan jelaskan secara perlahan dan sistematis Agar bisa dipahami dan tidak dijadikan pengharamannya itu gebiah uyah Yaitu pengeneralisiran pengharaman atas seluruh pegawai bank Baik kita bahas dulu terkait dengan fakta dari bank itu sendiri Nah bank yang kita bahas disini adalah bank konvensional Ini adalah institusi ekonomi dengan berbagai produk keuangannya Seperti tabungan berbunga, kredit berbunga, jasa transfer, jasa safe deposit box dan lain-lain Nah diantara berbagai produk bank konvensional tersebut terdapat produk utama yaitu simpanan Berupa tabungan dan pinjaman berupa kredit Yang menerapkan sistemnya berbunga dan juga ada denda Produk simpanan dan pinjaman berbunga juga dengan adanya denda ini Ini adalah produk kribawi yang diharamkan oleh syariat islam Jadi pada bank konvensional itu terdapat produk-produk kribawi yang diharamkan oleh syariat islam Dan ini adalah produk-produk utama dari bank konvensional Selanjutnya mari kita lihat fakta dari pegawai bank Nah pegawai bank ini ada macam-macam jenisnya Yang pertama adalah manajer bank Tugasnya adalah pengambil kebijakan tertinggi dalam setiap produk perbankan Kemudian yang kedua Marketing yang tugasnya mencari nasabah Kemudian ada analis kredit Ini yang mengecek penerima pinjaman ini bankable atau tidak gitu Kemudian ada account officer yang memasarkan tugasnya Menganalisa kelayakan pemberian kredit dan kelancaran pembayarannya Kemudian ada sales officer atau sales executive Tugasnya adalah melakukan penjualan produk-produk perbankan Kemudian ada customer service Ini untuk sosialisasi produk bank kepada nasabah Kemudian ada kolektor yang menagih pembayaran pinjaman atau kredit Ada teller Ini yang melayani transaksi nasabah Kemudian ada back office Ini memastikan transaksi teller itu sudah benar Dan melakukan pembukuan dari harian sampai dengan tahunan Kemudian ada general affair Yang mengurus sarana dan prasarana dari bank itu sendiri Selanjutnya ada admin kredit Ini yang membuat surat kredit Akat-akat kredit Kemudian inventarisir data nasabah Merapikan data jaminan nasabah dan seterusnya Lalu ada cleaning service Ya ini menjaga kebersihan bank Ada security, keamanan Kemudian ada driver atau sopir Kemudian ada messenger atau pesuruh di bank tersebut Nah inilah pegawai-pegawai bank Yang faktanya memang terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan Dengan berbagai macam posisi dan tingkatannya Oleh karena itu kami menggolongkan pegawai bank ini Kedalam beberapa kelompok Yang terhubung dengan apakah terlibat langsung dengan produk riba Atau tidak terlibat Nah yang jenis pertama atau kelompok pertama ini adalah pegawai bank yang terlibat secara langsung dengan produk riba atau transaksi riba Ini adalah manager atau orang-orang yang menyetujui pemberian kredit dan seterusnya Terkait dengan simpanan dan pinjaman yang ribawi tadi Yang kedua adalah admin kredit Nah ini karena dia melakukan pembuatan surat-surat akad dari kredit Kemudian ada kelompok yang kedua atau jenis yang kedua Ini adalah pegawai bank yang tidak terlibat langsung Namun menjadi perantara terjadinya kredit ribawi Ya atau tabungan yang ribawi Yaitu marketing, analis kredit, account officer, sales, customer service, collector, teller, dan back office Kemudian ada kelompok yang ketiga atau jenis yang ketiga Mereka ini adalah pegawai bank yang sama sekali tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung Dalam transaksi ribawi Seperti general fire, kemudian cleaning service, security, driver, dan pesuruh Nah ini jika mereka semua itu tidak ikut memasarkan produk bank yang ribawi tadi Jamaah Amid S.R.A. berdasarkan fakta pegawai bank yang sudah kami jelaskan di atas tadi Maka hukum syaranya secara detail adalah sebagai berikut Yang pertama itu adalah haram dengan dosa sebagai pelaku riba Untuk pegawai-pegawai yang terlibat langsung dengan transaksi ribawi Atau jenis yang pertama Kemudian yang kedua haram dengan dosa sebagai perantara terjadinya riba Untuk pegawai yang tidak terlibat langsung Ini jenis yang kedua tadi Sedangkan boleh hukumnya untuk pegawai yang tidak terlibat dalam produk-produk ribawi Atau jenis yang ketiga tadi Untuk pegawai bank jenis yang pertama Dalil keharamannya adalah hadis Nabi S.A.W Rasulullah S.A.W melaknat orang yang memakan harta riba Yang memberi makan dari hasil riba Pencatat dan kedua orang saksinya Mereka semua itu sama Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah S.A.W melaknat orang yang makan riba Dan yang memberi makan dari hasil riba Saksinya dan penulisnya Ini adalah dalil-dalil yang mengharamkan Untuk pegawai bank jenis yang pertama Sedangkan untuk pegawai bank jenis yang kedua Dalil keharamannya adalah Dalam Al-Quran disebutkan Dan janganlah tolong menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Menjadi perantara Sehingga suksesnya transaksi riba Ini adalah bukti tolong menolong Di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran Nah karena itu Di dalam kaidah fikih disebutkan Al-wasilatu ilal harami haramun Wasilah atau perantaraan menuju keharaman Itu adalah haram hukumnya Kemudian dalam kaidah yang lain juga disebutkan Al-istijaru alal ma'siyati Al-maksiyati la yajuz Akad mempekerjakan seseorang Dalam perkara ma'siyat itu Hukumnya adalah Tidak boleh atau haram Nah sedangkan untuk pegawai bank jenis yang ketiga Yang boleh dilakukan Ini dalil kebolehannya adalah Keumuman dalil Dalam mengontrak jasa-jasa yang halal Di antara dalilnya adalah Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahimine syaitan dan najim Fa'in arba'na lakum Ba'atuhun na ujurahun Kemudian jika mereka Istri-istri yang sudah diceraikan itu Mereka menyusukan anak-anak untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya Ini adalah pekerjaan yang halal Yang boleh Lihat juga misalnya Dalam Quran Surah Juhru Ayat 32 Yang juga hadis-hadis Dalam persoalan Ijaroh atau mempekerjakan pekerja Dalam pekerjaan-pekerjaan yang halal Nah jenis ketiga ini Jasa yang diberikan oleh para pegawai itu Adalah jasa-jasa yang halal Yang tidak ada hubungannya Dengan transaksi-transaksi ribawi Oleh karena itulah Jenis ketiga ini boleh Nah kesimpulannya Jamaah Ahmet Menjadi pegawai bank ribawi Itu hukumnya haram Untuk pegawai yang terlibat langsung Ataupun tidak langsung Dengan produk-produk ribawi Sedangkan untuk pegawai yang tidak terlibat Hukumnya adalah boleh Demikian penjelasan kami Semoga menjadi pemahaman Dan menjadi pengamalan Agar tidak dilakukan Hal-hal yang haram Terkait dengan pegawai bank ini Wallahualamissawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh